Biru, warnanya biru, ada tulisannya di sini Yukata, ini Inuak dan ada ini huruf Jepang. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Nah teman-teman semuanya, hari ini di video saya kali ini saya ingin berbagi ke kalian semuanya bagaimana cara mengetahui kasur busa Inuak yang asli atau palsu. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar channel ini semakin berkembang dan kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate tentang furniture. Langsung saja saya akan bagikan caranya seperti apa. Tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya ini berada di toko mebel bintang baru furniture di kota Seragen. Nah, tadi saya katakan bagaimana caranya mengetahui busa Inuak yang asli atau yang palsu. Nah, tentunya teman-teman semuanya ketika ingin membeli busa Inuak, pasti juga ada kekhawatiran apakah busa Inuak yang kalian beli itu palsu ataupun juga asli. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, buat teman-teman yang membeli busa Inuak. Nah, caranya bagaimana? Saya sarankan buat teman-teman yang ingin membeli busa Inuak itu membeli busa langsung ke tokonya. Ya, toko terdekat teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman beli di toko terdekat, itu kalau misalnya ada apa-apa atau misalnya kasurnya itu depes ya teman-teman ya, itu bisa dikembalikan langsung ke tokonya teman-teman. Jadi, kalau misalnya banyak sekali busa Inuak itu di marketplace, di Facebook, itu banyak sekali yang jual. Jadi, untuk kalau kita melihat itu gambarnya aja ya kalau online itu dan kita nggak tahu seperti apa di dalamnya. Dan saya sarankan biar aman bisa membeli di toko terdekat teman-teman semuanya atau bisa datang ke bintang baru furniture. Nah, teman-teman semuanya, itu tip yang pertama ya karena pasti toko itu memberikan kepercayaan kepada konsumennya untuk membeli produk-produk yang original. Nah, di sini itu ada busa Inuak dan busa Inuak itu macam-macam ya teman-teman ya. Nah, ada yang tipenya itu vita dan juga ada yang gap teman-teman dan juga di sini juga ada yang Inuak yukata. Nah, hari ini kita akan melihat atau bagaimana cara mengetahui bahwa Inuak ini asli atau palsu. Nah, kalau saya itu cenderung memilih untuk Inuak yukata ini. Kenapa? Karena Inuak yukata ini teman-teman ya. Nah, ini untuk kainnya ya. Ini untuk kainnya itu dari pabriknya itu sudah. Nah, sudah ada ini tulisan yukata. Nah, jadi ada Inuak yukata dan kainnya ini ada seratnya lebih tebal daripada Inuak yang tipe gap ataupun juga tipe vita yang standar teman-teman. Ini kainnya ada seratnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman semuanya ya. Nah, kita angkat lagi ya teman-teman ya. Nah, biasanya juga di sini sudah ada garansinya ya teman-teman ya. Untuk garansi busa ini biasanya ini garansinya kalau yang yukata ini 10 tahun. Dan ini kartu garansinya ya teman-teman ya. Dan juga untuk tanggalnya di sini ya ada 9 Juni 2021 baru aja ya teman-teman ini baru diproduksi. Dan ketika kalian membeli ini bisa disimpan kalau misalnya kempes ya teman-teman ya. Nah, itu bisa dikembalikan kalau kalian membeli di toko di dekat dengan rumah kalian bisa langsung dikembalikan. Atau biasanya teman-teman ya kalian bisa menghubungi tokonya dan juga bisa diambil. Tapi juga kalau di sini jarang sekali yang untuk busa-busa seperti ini yang garansi 10 tahun itu kempes teman-teman ya. Nah, teman-teman ya ini busa inuak yukata dan untuk density-nya ini adalah 18. Untuk di video saya yang sebelumnya itu sudah saya jelaskan tentang density. Dan kalau untuk busa yang tipe vita ini untuk kainnya memang tidak ada tulisan inuaknya. Jadi, kalau ingin teman-teman ketahui itu bisa dilihat di dalamnya itu biasanya ada tulisannya. Dan juga ada barcode-nya seperti ini. Ini bisa di-scan barcode-nya. Kalau untuk yang tipe yukata ini kita coba apakah ini asli atau palsu. Tentunya yang pertama dari kainnya itu sudah jelas tadi ada tulisannya. Kemudian kita harus lihat di dalamnya teman-teman ya. Kita lihat di dalamnya apakah ini asli atau tidak ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman. Kita lihat di dalamnya. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Biar teman-teman semakin yakin ya. Apakah ini asli atau palsu gitu ya. Kita lihat di dalamnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka ya teman-teman ya. Nah, kita buka. Nah, di sini ada resleting-nya. Nah, untuk busa yukata ini seperti yang saya review yang dulu. Nah, ini warnanya biru ya. Warnanya biru ada tulisannya di sini yukata. Nah, ini inoak dan ada ini huruf Jepangnya ya. Dan ini ada QR-nya teman-teman semuanya ya. QR-nya. Nah, di HP teman-teman. Nah, di HP teman-teman. Itu bisa kalian download ya untuk scan QR-nya. Seperti apa? Nah, ini. Nah, ini langsung dapat di-scan di sini ya teman-teman ya. Di sini ada yukata.co.id. Oke. Jadi, ini busanya berarti asli dari yukata. Oke, sinyalnya buruk banget ya gajinya. Nah, untuk yukata ini dari Okan Cornelius ya. Teman-teman mungkin kalian sudah sangat tahu dan PT Inoak Politekno Indonesia. Nah, ini teman-teman cara untuk mengetahui. Jadi, untuk busa Inoak Yukata ini asli ya teman-teman ya. Dengan density 18 dan juga kainnya ini lembut ya. Berserat. Jadi, lebih nyaman ketika kita pakai guys. Dan ini membuktikan bahwa ini aman dan asli. Dan kalau yang palsu itu biasanya tidak ada ininya ya guys. Yukata dan juga QR-nya itu tidak ada. Sama juga dengan yang tipe Vita. Ini biasanya juga ada. Untuk barcode-nya itu bisa kita scan juga guys. Nah, ini guys caranya untuk membedakan apakah busa Inoak yang kita beli itu asli atau palsu guys. Oke guys. Itu dia tadi untuk bagaimana caranya mengetahui busa Inoak itu asli atau tidak. Dan tentunya ini bisa menjadi referensi buat kalian ketika kalian mencari busa Inoak yang asli guys. Oke. Terima kasih. Dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Oke. Bye-bye.